Satgas Pangan Provinsi Lampung, Senin 31 Januari pagi, melakukan sidak harga minyak goreng di Pasar Kangkung. Tim menemukan salah satu toko yang telah menerima distribusi minyak murah 900 ml dengan harga Rp12.500 namun tidak dijual. Satgas memberikan teguran dan meminta agar stok yang disimpan dijual ke masyarakat. Warga pun langsung berebut, saling dorong. Salah satu pembeli menjelaskan tidak semua toko di Pasar Kangkung menyediakan minyak murah. Tungguan ini Rp25.000-Rp200.000 Rame warga yang nyerebu ya Pak ya? Rame. Emang selama ini mahal ya Pak ya? Ya Alhamdulillah mahal. Ada minyak murah kayak gini langsung kita ambil Pak? Ya kita ambillah karena kita perlu. Buat apa itu Pak? Saya sih orang dagang, cuma nggak pernah banyak. Paling beli hanya 2 liter. Oh kita berdagang ya Pak? Ya untuk goreng rupuk paling banyak. Oh berhubung minyak murah langsung kita ambil. Kepala Dinas Perindustrian Lampung Elvira Umihani menyebut pembelian dibatasi maksimal 2 liter. Ya jadi memang kebijakan minyak goreng ini kan untuk pasar tradisional belum satu minggu ya. Belum satu minggu pemberlakuannya kan Rabu, Rabu kemarin ya. Jadi pada hari Rabu itu juga saya sudah rapat ya dengan produsen dan distributor selampung. Semua menyatakan komit untuk melaksanakan kebijakan ini. Tinggal teknis di lapangan. Kita kasih toleransi waktu beberapa hari ya, 2-3 hari untuk petugasnya, petugas dari distributor maupun produsen menyesuaikan meretur barang yang stok lama atau langsung melakukan pendataan dan berita acara langsung melakukan rapaksi. Itu yang kemarin disepakati di rapat. Nah, kita cek hari ini. Saya ke lapangan hari ini ternyata di kampung ini baru satu yang terima minyak goreng harga baru ya. Harga yang sudah ada subsidi dari pemerintah. Kiosk yang lain itu belum. Nah ini tadi saya sudah langsung hubungi produsennya dan distributornya untuk segera melakukan pertepanan dan mereka janji hari ini itu dari distributor terdistribusi. Dinas Perindustrian Lampung berjanji terus melakukan pengawasan ketat minyak goreng satu harga ini. Henry Yansah, CR1, CR7 melaporkan.